Hai salam berjumpa kembali kawan-kawan dan selamat datang di channel betulin speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah mouse logitech peble nah jadi mouse logitech ini kondisinya rusak dan kerusakannya di sini supaya kita pastikan kawan-kawan dan mouse ini sudah bisa koneksi bluetooth dan juga langsung koneksi melalui USB dongle nah kita akan tes nanti di sini mau sini dan fiturnya disini sangat lengkap kawan-kawan dan disini kita akan keluarkan mouse logitech ini dari kotaknya nih nah disini kita akan tes kerusakannya seperti apa dan kita akan coba eh buka di bagian atas ini bentuk mini Hai kita akan pasang sebuah baterai disini kawan-kawan dan sini ada terdapat USB dongle untuk koneksi penggunaan untuk ke komputer atau laptop nah disini kita akan pasang baterai ini dan kita coba hubungkan nah disini ada terdapat tombol power on off nya dan juga ada pilihan untuk penggunaan koneksi bluetooth dan USB dongle nya nah disini pada saat kita geser tombol power ini sangat lengket kawan-kawan dan tidak bisa digeser dan keras sekali nah jadi seperti itulah kerusakan dari mouse logitech wireless ini nah kita akan bongkar kawan-kawan kita lepaskan kembali baterai ini dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang selalu kita update di setiap hari nah disini sudah kita buka kawan-kawan tadi ada satu baut yang kita lepaskan nah kita akan cek tadi tombol power on off nya tadi kawan-kawan dan tombol power atau sweet nya tadi mungkin di dalamnya lengket sehingga tidak bisa digeser nah kita akan tambahkan sedikit atau belum mas atau bisa juga minyak atau minyak goreng bisa juga akan kawan-kawan apabila tidak ada oli atau gris nah disini kita menggunakan sebuah minyak solder ini kawan-kawan kita bilang disini untuk pelumasan dari solder kita tambahkan sedikit di bagian sweet atau tombol power on off nya nih nah disini kita oleskan sedikit supaya tombol power ini bisa berfungsi kembali nah kita akan fanasi disini minyaknya ini tadi supaya betul-betul mencair dan masuk meresap ke dalam tombol power on off nya nih nah disini sengaja kita fanasi supaya pelumasnya tadi masuk ke dalam tombol power on off nya tadi nah disini pada saat kita geser sudah langsung ringan kawan-kawan nah disini sudah bisa kita geser dan kita pastikan disini tidak patah nah kalau kita paksa tadi mungkin bisa jadi patah dan kita tambahkan kawan-kawan disini menggunakan pelumas nah disini sudah selesai kawan-kawan kita kasih minyak tadi dan kita akan rapikan kembali kita rakit mouse wireless ini kembali ke seperti semula nah disini kita pastikan supaya tidak meleset atau tidak tepat pada handle on off ini kita pastikan pemasangannya tepat dan betul-betul duduk nah disini sudah kita pastikan kawan-kawan dan posisinya betul-betul betul-betul tepat dan tidak nyangkut dan kita harus betul-betul pemasangannya rata pada papan PCB nya nah disini kita kunci kembali nah disini kita akan tutupkan kawan-kawan supaya kita tes disini koneksinya apakah bisa terhubung atau bisa berfungsi mouse wireless ini pada HP Android nah kita harus posisikan disini untuk koneksinya untuk pilihan bluetooth atau USB dongle nah kita arahkan disini pada bluetooth nah disini ada tiga pilihan bluetooth dan power on off dan ke USB dongle tadi nah kita sudah hidupkan tadi dan kita coba cari kode kode bluetoothnya di HP Android ini nah disini sudah muncul kode bluetoothnya dan langsung saja kita hubungkan nah disini sudah langsung terhubungkan kawan-kawan dan kita coba disini fungsi dari mouse wireless ini atau mouse bluetooth ini nah disini kita sudah bisa gunakan atau sudah berfungsi kita coba Scroll nya juga sudah sempurna kawan-kawan nah jadi mimos ini sangat berfungsi apabila mungkin kawan-kawan layar HP Android nya touchscreennya bermasalah tidak bisa mengetik dan bisa kita gunakan solusinya mouse logitech ini nah disini kita bisa menggantikan apabila touchscreen dari HP kawan-kawan bermasalah nah disini kita gunakan langsung fungsi dari mouse wireless ini dan bisa langsung kawan-kawan bisa menggantikan haaah memfungsikan HP Android Anda apabila tidak bisa berfungsi touchscreennya nah kita akan koneksikan kembali mouse wireless ini pada komputer supaya kita coba kan kawan-kawan nah disini kita posisikan untuk koneksi menuju USB dongle ya nah disini kita akan hubungkan USB dongle ini pada port USB dari komputer ini dan kita coba disini nah disini juga mouse ini bisa berfungsi lewat koneksi USB dongle ya jadi mouse ini sangat banyak kelebihannya kan kawan-kawan bisa untuk laptop atau komputer dan bisa langsung koneksi bluetoothnya ke HP Android nah jadi seperti itulah kawan-kawan tadi cara mengatasi tombol sweet mouse wireless yang tidak bisa berfungsi atau lengket nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah jadi untuk memastikan untuk fungsi dari mouse wireless ini kita pastikan posisi tombol powernya tadi mengarah bluetooth atau USB dongle nah jadi dibawahnya itu harus kita arahkan terlebih dahulu supaya bisa fungsinya tepat nah kita coba di sini kembali nah jadi memang kebetulan di sini HP Android kita ini bermasalah pada touchscreennya sehingga di sini kita langsung bisa gunakan mouse wireless ini supaya bisa berfungsi keyword dari tombolnya nih nah jadi kita di sini kemarin tidak bisa kita koneksikan ke wifi karena tidak bisa salah satu tombolnya ini nah disini kita langsung koneksikan dan bisa berfungsi kembali kawan-kawan nah disini kita coba nah cari kita buka channel betulan speaker nah disini sudah kita buka kan kawan-kawan dan kita gunakan mouse wireless ini sangat membantu sekali apabila touch screen HP kawan-kawan bermasalah atau tidak bisa berfungsi nah jadi disini sudah sangat jelas kan kawan review sekaligus kita disini mengatasi nah on of nya yang lengket atau bermasalah nah jadi semoga bermanfaat video ini kawan-kawan dan jangan lupa saksikan terus video menarik di channel betulan speaker di video selanjutnya jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih dan selamat menikmati